Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Insya Allah saya dan pasangan ada rencana untuk menikah. Dan saya sudah jelaskan dengan ibu apa adanya dan jujur dengan status pasangan saya. Bahwa dia pernah menikah dan mempunyai anak dan ibu saya mengiakan. Dengan kata sudah jelas tidak ada kaitan dengan mantan istrinya. Tapi kakak laki-laki saya tidak setuju dengan alasan dia duda apa kata orang nanti katanya. Ingin membuat orang tua malu, keluarga malu seperti tidak ada bujang saja. Padahal saya mengenalnya dia. Laki-laki yang baik bertanggung jawab juga penyayang kepada anaknya. Jadi saya harus bagaimana Buya? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menikah tanpa meminta restu dari kakak saya? Karena ayah saya sudah meninggal. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki baik itu yang terpenting. Apakah dia pernah menikah artinya jaduda atau berjaga. Hendaknya wanita itu mikirnya ke sana. Dan semuanya orang akal sehat yang mikir ke situ. Maka jika seorang wanita sudah menemukan ini kafa'ah itu tidak ada kafa'ah. Kafa'ah jaga itu tidak ada. Perawan itu satu kufu dengan jaga itu tidak ada dalam bahasan fikir itu. Kufu itu bukan di situ. Kufu itu bukan urusan perawan atau janda, berjaga atau duda. Tidak ada pembahasan di situ. Jadi seorang duda soleh baik. Laki-laki seorang wanita sudah mantap dengan laki-laki tersebut. Sekufu agamanya iya. Dalam urusan-urusan yang lainnya ada satu kufu, satu martabat. Sesuailah begitu bahasa sederhananya. Maka wanita tersebut selagi sudah ketemu yang satu kufu, Jangankan kok kakaknya. Ayahnya pun tidak bisa melarang. Seorang ayah tidak bisa menghalangi putrinya menikah dengan laki-laki yang sekufu. Kalau sudah ketemu laki-laki sekufu, seorang ayah tidak bisa melarang. Kalau melarang maka namanya wali adil. Adil itu adalah melarang anak perempuannya untuk menikah dan dia dosa. Tentunya laki-laki yang benar tapi. Jadi tidak boleh seorang bapak haram melarang putrinya menikah bagi yang sudah menemukan orang sekufu dengannya. Jadi kalau dia memang melarang, dia harus memberikan penggantinya. Kalau dia hanya melarang saja boleh dilanggar. Yang tidak benar adalah sang anak telanjur seneng lawan bapaknya ini kurang ajar. Anaknya punya bapaknya punya calon yang bagus, kufu. Anaknya juga punya calon tapi sudah terlanjur seneng dan sebagainya sehingga banyak merontak-merontak pada orang tua. Ini musibah bagi sang anak. Tapi kalau sang anak punya pilihan satu kufu, kemudian orang tuanya tidak memperduhikan, maka boleh dilanggar. Maka wali-wali adl itu bapak apalagi kakak. Nah cuma nasihat yang lainnya, tetap biarpun seperti itu nikah itu dengan restu itu kan penting. Kemudian di sisi lain yang harus kita ingatkan, hei adik, hei kakak. Kalau punya kriteria itu yang jelas dong, masa urusan kayak tidak ada perjaka lagi. Ini anda melarang tidak beralasan. Memang jaminan perjaka pasti baik kan. Kalau sudah ketemu lagi-lagi baik, bismillah. Jadi jangan sampai anda sebagai seorang abang menghalangi adik anda untuk menikah. Dan dia bisa melangkai anda, melewati anda kalau anda tidak pakai alasan yang jelas. Misalnya seorang kakak menemukan calon suami adiknya itu adalah fasek, pemabuk, tidak sholat, berhak dia melarangnya. Dan tidak dosa melarangnya. Karena apa? Fasek. Tapi lukufu dan benar tidak boleh, kita melarang. Fasek, bezina, pemabuk, wajib kita melarangnya. Kenapa? Ini akan rusak nanti anak kita. Jadi seperti itu, jadi kepada abangnya tadi, jangan anda melarang dong. Dia sudah ketemu laki-laki yang baik, menurut adik anda wanita tersebut mengatakan laki-laki baik dan sebagainya. Maka tidak boleh melarang. Jangankan kok sebagai seorang abang, ayah pun tidak bisa melarang. Kalau sudah ketemu kufu, lalu ayah tidak memberikan alternatif lain. Maka boleh seorang anak melanggar nikah dengan wali hakim. Wali hakim yang menikahkannya. Atau tahkim jika tidak ada hakim yang mengerti masalah ini. Allah alamu sumpah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam. Terima kasih telah menonton!